Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tobias Kinajar Saidina Langsung saja saya Sapa Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke, Bapak ini kita berbincang Pak mengenai PPKM Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah pusat PPKM Darurat untuk Jawa Bali ya Pak khususnya dari tanggal 3 kemarin hingga tanggal 20 Juli mendatang ini tentu saja membawa dampak tersendiri namun sebelum saya berbincang mengenai dampaknya Pak terhadap perekonomian masyarakat tentu saja yang berhubungan dengan Komisi Bapak saya pengen tahu dulu seperti apa sih Pak ini anggota DPRD saat ini sedang balik ke dapilnya masing-masing sedang memantau bagaimana di dapilnya pemantauan Bapak untuk saat ini seperti apa? Ya, jadi di DPRD kita sejak diberlakukannya PPKM kita memang ditugaskan kembali ke dapil masing-masing ya untuk melakukan pemantauan PPKM nah sebenarnya kan dapil saya Kabupaten Bandung Barat yang dari pusat sebenarnya tidak masuk ya termasuk Kabupaten Kota yang diberlakukan PPKM cuman mungkin karena berdekatan dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung yang yang masuk di pusat jadi kayaknya sama diberlakukan juga jadi jadi memang di yang saya pantau memang banyak penyekatan-penyekatan dan memang diberlakukannya sama dengan Kabupaten Kota yang yang diberlakukan PPKM nah dari hasil pemantauan memang tingkat mobilisasi memang berkurang cuman belum sesuai dengan target yang diharapkan target yang diharapkan kan sekitar 30%an ya benar ini kemungkinan masih di bawah lah di bawah itu dari hasil pemantauan saya namun itu kan sebenarnya menurut saya wajar ya karena karena di Indonesia itu kan banyaknya pekerja sektor informal yang memang mereka pendapatannya penghasilannya sehari-hari jadi memang mereka tuh mau gak mau memang harus keluar rumah itu yang menyebabkan masih tingkat mobilisasi masih tinggi oke tapi kalau misalnya kemarin seperti kemarin Bapak juga balik apa maksudnya melakukan pemantauan langsung Pak kondisi masyarakat Pak baik itu PISKIS dan juga kesehatan mereka itu seperti apa Pak sudah siapkah mereka diberlakukan seperti ini gitu loh dengan PPKM darurat iya sebenarnya ini situasi yang sangat dilematis ya saya kemarin mengunjungi beberapa desa kalau dari kunjungan ke beberapa desa memang situasinya memang apa ya cukup mengkhawatirkan ya banyak sekali yang meninggal dunia di beberapa desa itu para aparat desa yang bertugas mengantarkan pasien dan lain sebagainya bercerita bahwa memang pasien ini tuh tidak henti-hentinya ketika mereka baru selesai mengantarkan ada lagi ada lagi seperti itu jadi memang situasi kesehatan masyarakat memang dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang memang sudah tidak kuat mental karena mereka tidak bisa mempunyai penghasilan karena banyak orang yang memang penghasilannya bergantung pada hari itu mereka keluar keluar rumah atau tidak berbeda dengan pekerja-pekerja kantoran yang mungkin gajinya bulanan yang mungkin mereka bisa WFA atau segala macam tapi banyak juga seperti pedagang keliling pedagang kaki lima dan lain sebagainya yang memang mereka harus keluar rumah dan penghasilan mereka ditentukan dari hari itu mereka keluar rumah seperti itu oke tapi kalau misalnya melihat Pak dalam PPKM darurat ini memang Bapak Komisi 2 membawahi pertanian pertanakan ini tentu saja membawa dampak tersendiri bagi mereka banyak sekali yang akhirnya mungkin untuk gelombang kedua ini tidak mampu untuk menahan akhirnya Pak nah ini seperti apa? iya sebenarnya masyarakat itu bukannya bandel sebenarnya cuman mereka sih sebenarnya tidak ada masalah mau diberlakukan PPKM mau setahun dua tahun tiga tahun juga ibarat ekstrimnya seperti itu cuman kan yang mereka pertanyakan pemerintah ini menyuruh kita diam di rumah tapi kita ini apa diperhatikan tidak makannya kita kan gak bisa maksudnya ya kalau mungkin yang seperti kita yang kerja kantoran ya mungkin masih punya tabungan atau punya punya gaji ya Pak ya gaji cuman kalau yang harian seperti itu kan disuruh tinggal di rumah mereka harus makan dari mana sementara dari pemerintah sendiri kan sampai saat ini belum ada bantuan apapun ya dari pemerintahan kabupaten di KBB belum ada di provinsi kemarin Pak Rituan Kamil sudah sampaikan bahwa Pemprov tidak sanggup keuangannya benar dengan situasi seperti ini yang ada itu hanya dari pusat dan itu pun masih belum turun sampai saat ini jadi itu yang dikeluhkan masyarakat gimana kita mau bertahan hidup kalau tidak keluar rumah seperti itu oke ini ada kalau misalnya kemarin Bapak Gubernur Rituan Kamil telah menyatakan juga ada 11 proyek infrastruktur yang memang telah diberhentikan ataupun juga dipending ya Pak ya dan dialihkan dananya sebesar 140 miliar rupiah untuk obat-obatan atau juga untuk penanganan COVID-19 di Jawa Barat salah satunya adalah untuk obat-obatan gratis yang diberikan untuk masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri gitu loh nah ini pendapat Bapak seperti apa karena kalau misalnya kita lihat banyak Pak sekarang yang bertebaran maksudnya korban-korban yang bertebaran yang sedang melakukan isolasi mandiri namun akhirnya meninggal gitu di rumah nah ini seperti apa Pak apa yang memang harus dilakukan gitu agar 140 miliar ini gak sia-sia juga Pak ya secara prinsip sih itu menurut saya terobosan yang sangat baik ya karena bagaimanapun tingkat ketersediaan rumah sakit ini tidak akan mencukupi kalau semua orang yang sakit pergi langsung ke rumah sakit artinya harus memang disiapkan layer-layernya atau tingkatan-tingkatannya mana yang bisa isoman di rumah mana yang bisa isolasi di yang disediakan pemerintah dan mana yang membutuhkan penanganan di rumah sakit nah dengan fitur tersebut memang memudahkan masyarakat agar ketika masyarakat terkena covid dan memang gejalanya belum parah mungkin gitu jadi dia tidak kesulitan untuk mencari obat dan vitamin karena kan ketika orang terkena covid ini kan kadang-kadang mereka sulit untuk keluar rumah ya pertama mereka mungkin khawatir khawatir bakal menularkan kepada orang lain yang kedua mereka juga masih ada stigma-stigma negatif dari masyarakat bahwa ketika ada yang kena covid itu dijauhi orang-orang pada takut sehingga mungkin mereka malu untuk keluar rumah nah cuman yang menjadi permasalahan adalah dari fitur tersebut ini kan lewat aplikasi ya aplikasi PicoBarn sejauh pemantauan saya terutama ke desa-desa masih banyak masyarakat pertama yang belum tahu terutama di desa-desa yang kedua kalaupun kita beritahu mereka juga tidak memahami bagaimana mengakses aplikasi atau mendownload aplikasi atau dan sebagainya sehingga memang dibetuhkan sosialisasi bukan hanya ke masyarakat tapi ke pemerintahan sampai tingkat desa dan tingkat RT RW sehingga ketika ada masyarakat yang tidak tidak mengerti pemerintahan desa bisa memfasilitasi atau mengadvokasi seperti itu agar agar mereka bisa mengakses lalu yang permasalahan kedua banyak juga dari orang-orang yang sudah mengakses sudah bisa mengakses ternyata karena mungkin permintaannya sangat banyak sekali jadi antrianya sangat panjang jadi ketika mereka mengajukan misalnya hari ini mungkin baru datang kadang-kadang ada orang yang sudah tidak ada gejala lagi sudah mau diakhir isoman baru datang itu rantai-rantai panjang seperti itu yang mungkin harus dipikirkan agar bisa lebih cepat lagi jadi memang untuk saat ini itu pun belum terlalu maksimal apa program dari pemerintah dalam artian belum maksimal belum bisa menyentuh masyarakat paling dalam belum juga bisa diakses dengan mudah kalau secara ide secara prinsip ini merupakan terobosan yang bagus menurut saya inovatif tapi implementasinya memang harus dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh karena ini kan situasinya darurat jadi memang extraordinary jadi memang tidak bisa implementasinya juga bisnis as usual yang biasa-biasa memang harus ada ekstra kerja keras dan ekstra cepat begitu oke Bapak kalau misalnya kita melihat banyak juga dalam artian kita beralih lagi ke isu yang lain misalnya saja untuk saat ini banyak sekali di media-media sosial baik itu di lintas untuk aplikasi chatting dan segala macamnya ini banyak sekali berita-berita yang memang sampai ke masyarakat terkait dengan vaksinasi tentang isolasi mandiri yang memang kadang-kadang belum tentu kebenarannya misalnya saja Pak terkait dengan vaksinasi beberapa hari sebelum di vaksin ini orang tua saya pernah mengirim ada berita tentang youtuber walaupun memang saya tidak cek karena dia bilang jadi ragu untuk di vaksin kak terus saya cuma bilang udah bismillah semoga aja semuanya kalaupun nanti mama gak bisa berarti yang nanti yang menentukan adalah dokter yang screening ternyata beberapa hari kemudian baru ketahuan kalau ternyata itu adalah dokter luis yang memang sudah ditangkap juga oleh polda nah ini kan informasi-informasi hoax ini yang kadang-kadang untuk orang tua ya Pak yang memang tidak meng-crosscheck kembali ini sangat riskan sekali ini bagaimana banyak sekali informasi hoax yang sampai ke masyarakat iya memang kalau di era digital seperti sekarang era keterbukaan informasi dan kemajuan informasi yang sangat pesat memang hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari ya artinya kita juga bukan negara yang memang seperti negara ada beberapa negara yang memblokir sosial media dan sebagainya kan tidak seperti itu jadi memang itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari informasi-informasi yang tidak benar dan sebagainya namun ketika ada informasi seperti itu harusnya pemerintah atau pemimpin di setiap level harusnya cepat mengambil apa ya berbicara kepada publik untuk meluruskan karena yang saya lihat saat ini banyak informasi beredar itu dibiarkan justru lebih apa ya lebih diserahkannya kepenegakan hukum ada ini tangkap tangkap tapi maksudnya dari pemimpinnya sendiri atau orang-orang yang mempunyai kapasitas atau kompetensi tidak pernah tampil di publik untuk menjelaskan misalnya dokter lah yang ahli vaksin mungkin menjelaskan ketika ada berita bahwa ini begini harusnya mereka muncul gitu siapa gitu jurubicaranya bahwa secara ilmiah vaksin itu seperti ini seperti ini gitu kan ini kan masyarakat seperti mendapatkan informasi nyari-nyari informasi sendiri gitu nah itu yang harus 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 apa dikedepankan bahwa public speaking dari para pejabat juga penting untuk meluruskan berita-berita yang semakin banyak dan semakin tidak jelas gitu oke disinilah dibutuhkan munculnya pemimpin yang punya public speaking yang baik oke ada kalau ini PPKM darurat ada kemungkinan ada apa kayak sinyal-sinyal gitu dari pemerintah pusat akan diperpanjang sampai 6 minggu dalam artian mungkin kita akan menambah 4 minggu ke depan namun di satu sisi perekonomian masyarakat mungkin tidak akan mampu kita berjuang ataupun kita melawan antara kita pilih kesehatan atau juga ekonomi ini dua-duanya Pak benar-benar yang memang penting tidak mungkin kita meninggalkan salah satu dari ini karena memang kalau kita sakit kita butuh makan juga apalagi kalau bisa soal perut ini bisa jadi adalah peningkatan kriminalitas yang terjadi di masyarakat apa yang memang harus dilakukan tanggapan Bapak seperti apa ya itu tadi bahwa sebenarnya masyarakat itu bukan tidak mau PPKM ini diperpanjang cuman dari pemerintah ini apa solusinya buat mereka minima mereka juga ketika harus diam di rumah berharapnya dikasih bantuan sehingga mereka bisa makan dan sebagainya saat ini belum ada lalu memang sejauh ini yang saya perhatikan saya baca atau saya dengarkan di media-media memang pemerintah ini kan berada dalam situasi dilematis sehingga respon mereka mereka berkata berupaya mencari titik kesimbangan bahasa pemerintah pusat kan begitu titik kesimbangan antara kesehatan dan ekonomi nah ini yang memang harus dievaluasi betul-betul dengan diterapkannya dari tanggal 3 sampai 20 ini seperti apa evaluasinya ya ini kalau memang memang ternyata berdampak positif ya mau dilanjutkan pun tidak apa-apa tapi ya itu tadi solusi untuk masyarakatnya jangan dibiarkan masyarakat ini bertarung sendiri lah ibaratnya negara itu harus hadir untuk mereka oke kalau misalnya dari DPRD Pak mungkin ada support tertentu Pak yang memang bisa diberikan juga karena memang untuk saat ini saya melihat pun dari DPRD bahwa tidak mau terkukung juga ya Pak karena memang harus balik dapil yang memang kadang-kadang susah juga nih gimana koordinasi untuk apa mungkin dengan pemerintahan di DPRD seperti apa Pak iya jadi kalau dari pemerintah daerah ya saya melihat bukan terutama provinsi ya Pak Gubernur juga kan sudah menyampaikan bahwa ya kita tidak ada dananya dan itu memang itu situasi yang memang mau tidak mau suka tidak suka memang harus diakui secara jujur ya oke bahwa APBD kita proyeksi pendapatannya memang sangat jauh dari target yang dicanangkan bahkan Pak Gubernur menyampaikan bahwa kemungkinan akan hilang sampai 5 triliun ya kemarin di media nah artinya ketika hilang 5 triliun itu pasti akan mengganggu postur APBD artinya ya ketika ketika hal ini terjadi ya memang harus dipikirkan betul-betul seperti apa refokusinya nanti yang memang benar-benar bisa mesejahterakan atau minimal keberadaan pemerintah provinsi itu terasa oleh masyarakat gitu mana hal-hal yang memang tidak perlu dilanjutkan bisa dialihkan untuk hal-hal yang memang bisa membantu masyarakat gitu oke ini beberapa dinas tahun kemarin sudah dilakukan refokusing dan tahun ini pun mendapatkan refokusing harus refokusing lagi Pak jadi memang benar-benar ada beberapa program urgent mungkin yang memang seharusnya bisa dijalankan untuk tahun ini ternyata tidak juga bisa gitu loh Pak yang mungkin ada beberapa program tersebut yang justru untuk membantu misalnya saja UMKM masyarakat ataupun juga sektor-sektor yang memang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ya Pak ya nah ini seperti apa Pak? ya jadi memang ini kan kita terus terang belum melakukan pembahasan itu ya mungkin setelah PKM kita akan melakukan pembahasan mengenai hal ini jadi intinya prinsip utamanya DPRD mendukung penuh PM Prof. Jawa Barat untuk melakukan refokusing karena situasinya memang seperti ini ya kita juga tahu sendiri tapi dalam melakukan refokusing itu kita ingin bahwa PM Prof. dan DPRD bersepakat bersama-sama bahwa hal-hal yang direfokusing adalah hal-hal yang memang tidak urgent dan memang refokusinya harus bisa bermanfaat buat masyarakat oke terkait dengan vaksinasi Pak mungkin agak melenceng sedikit tapi saya ingin tahu juga pendapat Bapak terkait dengan vaksinasi ini vaksinasi sudah mulai menyasar ya Pak ya ke tingkat desa sudah mulai ya Pak ya ya katanya kan mau ada mobil mobil keliling tuh kan yang jemput bola tapi kalau bisa Bapak melihat di lapangan bagaimana dengan masyarakat di desa sudah mulai ada pendataan untuk vaksinasi atau seperti apa sudah jadi kemarin di desa-desa memang sudah ada pendataan vaksinasi cuman memang belum terpusat di desa jadi masih dikumpulkan misalnya di satu kecamatan satu dan nanti ada perwakilan dari tiap desa kuotanya desa ini berapa desa itu berapa begitu nah saya harap ke depan ini memang jangan hanya dipusatkan di kecamatan ya bagusnya memang sampai tingkat level desa karena kadang-kadang masyarakat juga untuk bisa pergi ke suatu tempat yang dipusatkan itu kan pertama butuh biaya butuh energi mungkin jadi kadang-kadang mungkin mereka mau divaksin tapi ah males ah harus ngeluarin ojeknya harus ngeluarin apanya jadi mereka jadi gak mau jadi itu yang harus dipikirkan bahwa ke depan harus jemput bola sampai tingkat terendah oke jadi memang harus langsung ke di desa itu sendiri ya Pak memang bukan hanya untuk benar-benar difokuskan di suatu daerah misalnya saja kalau misalnya ini di Bandung Raya di GBLA kemarin misalnya kan dilakukan juga untuk kemarin adalah vaksinasi yang kedua namun kalau kita lihat situasinya justru yang ada membuat kerumunan yang baru yang memang dikhawatirkan akan menjadi kluster yang baru gitu loh Pak kalau memang ada rencana lewat mobil keliling itu lebih bagus jadi bisa sampai levelnya level RW kan jadi per RW bisa ada vaksinasi oke baik ini sebelum kita closing Pak apa himbawan apa yang memang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa situasi dan kondisi saat ini ya pertama mungkin saya menghimbau agar masyarakat tetap sabar walaupun situasinya memang sangat tidak menguntungkan mereka mungkin mereka ada yang sudah lah dengan keadaan ini ada yang mentalnya sudah tidak kuat tapi ya mungkin ini terdengar klise pernyataan saya tapi ya mohon bersabar semoga Allah melindungi semuanya amin dan mudah-mudahan kita selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada yang terpaksa harus keluar rumah mudah-mudahan juga pemerintah segera memberikan solusi untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan dan untuk masyarakat juga mudah-mudahan ini sekarang sudah banyak semangat-semangat gotong-royong donasi dan sebagainya itu yang harus kita gaungkan bersama karena negara Indonesia itu terkenal dengan gotong-royongnya kita saling membantu bahu-membahu semoga corona ini cepat selesai jangan sampai mereka berulang tahun kembali di Indonesia ini ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya gelombang kedua ini benar-benar membawa menjadi pukulan yang cukup keras untuk Indonesia ya Pak iya karena kan sekarang untuk sudah mencetak rekor harian tertinggi juga kan benar-benar baik itu harapan kita agar badai ini cepat berlalu semoga kita selamat semuanya sehat semuanya dan tentu saja harus bersabar ya Pak iya harus sabar kemana lagi kita harus berserah diri kecuali kepada Allah SWT terima kasih Pak Tobias sudah berbagi informasi dan juga meluangkan waktunya untuk kami di Bandung TV dan juga Pemirsa Bandung TV semoga Bapak sehat semuanya semangat terus salam saya untuk keluarga ya Pak siap terima kasih dan Pemirsa itu baru saja Anda simak perbincangan saya dengan anggota Komisi 2 DPD Provisi Jawa Barat Bapak Tobias Ginajir Saidina semoga saja ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda sabar jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan agar kita selamat tentu saja akhir kata saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati